Bismillahirrahmanirrahim 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 Sekarang ada yang nanya nih Bagaimana hukum Masuk Tariqoh Sekarang ada syariah Ada Tariqoh Sekarang masuk Tariqoh Saya temukan di Hasil kesepakatan Muqtamar dan musyawar besar jama'iyah ahli tariqah al-muqtabarah hukum masuk tariqah itu hukum masuk tariqah ada dua pertama, apabila yang dimaksud dengan masuk tariqah itu adalah membersihkan hati dari sifat-sifat yang hina misalnya menghina dari sifat sombong dari kikir, dari pelit dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang bagus, seperti tawadhu maka hukumnya adalah farduh a'in hukumnya adalah farduh a'in, artinya dia wajib kepada setiap perindividu tetapi, kalau yang dimaksud dengan masuk tariqah itu khusus untuk zikir minta ijazah zikir terus wirid maka termasuk sunnah rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi, kalau sudah bai'ad bai'ad itu untuk bai'ad untuk mengamalkan zikir sudah berjanji, berarti dia hukumnya wajib itu hukum masuk tariqah ini keterangannya ada di kitab Al-Ma'arif, Al-Muhammadiyah dan Al-Azukiya saya bacakan Al-Azukiya wa ta'allaman ilman yusuhi hutu'atan wa ta'allaman ilman yusuhi hutu'atan dan belajar langkau ilma ilman yusuhi hutu'atan yang mensahihkan ta'at kalau di dalam ihya ulumuddin saya bawa kitabnya ilman yusuhi hutu'atan itu untuk sama dengan ini bahwa kalau membersihkan kotoran-kotoran hati seperti takabur unjub itu adalah fardu'ain sesuai fatwa ulama' akhirat artinya ulama' yang kan ada ulama'udunya ulama'ul akhirat sesuai fatwa ulama' akhirat itu di awal-awal tentang ilmu kalau di dalam Al-Ma'rif Al-Muhammadiyyah ini ada riwayat sahih bahwa Sayyidin Ali bertanya kepada Nabi berkata beritahukanlah kepadaku tunjukkanlah kepadaku jalan paling dekat kepada Allah jalan yang paling gampang kepada Allah jalan yang paling utama menuju Allah bagi para hamba-hambanya kalau Rasulullah Rasulullah menjawab Allah SWT kiamat tidak datang tidak terjadi selama di atas muka bumi masih ada orang yang berkata Allah dan berdasarkan firman Allah 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 wawufu bil ahdi innal ahdaka namas'ula wallahu'alam wallahu'alam wawufu bil ahdi penuhilah janji innal ahdaka sungguhnya janji itu karena mas'ulah akan dimintai pertanggung jawabannya jadi demikian wallahu'alam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati